It's makhluk alamal Leket deh Halo semuanya apa kabar Semoga dalam keadaan satu alfiat ya Nah teman-teman tadi aku beli tomat Banyak banget tomatnya Lihat Mungkin ini ada kali ya 5 kilo atau 4 kilo ya gak tau Ini 1 kilonya itu 1 euro Biasanya itu 1 kilonya itu Sekitar 2 euro lebih ya Makannya murah banget jadi aku belinya banyak Tapi kadang-kadang kita bingung gitu Mau diapain sih tomat kayak sebanyak gini gitu ya Kalau di Indonesia kan biasanya Biasanya kan kita kalau misalnya banyak tomat ini Kita bikin sambal goreng Sambal tomat gitu ya Nah sekarang aku mau bikin Soap tomat Rasanya enak banget Gampang banget dibikinnya Yuk kita mulai Aku tomatnya gak akan Aku pakai semua ya Mungkin ada beberapa aja yang bikin aku Soap 1 Tomatnya gede-gede gini Lihat 1, 2 Mungkin 5 aja ya Aku bikin 5 aja 5 tomat besar Ya hitung-hitung Satu orang Ngabisin 1 tomat gede ya Cukup untuk 1 hari nih Jadi aku kasih 5 aja tomatnya Dan sebagian lagi Mungkin akan aku pakai untuk Yang lainnya Mungkin aku akan nyambal juga ya Ini bahannya ada bawang putih 3 siung 4 siung boleh Ini ada tomat besar 5 biji ya Ada rosmarin sama thai Kalau di Indonesia mungkin bingung ya Apa sih rosmarin gitu ya Mungkin gak ada jarang ya Karena ini itu Apa Kraudan bumbu Bumbu Itali Jadi kalau gak ada ya Kita pakai Bumbu Indonesia aja Misalkan salam Apa serai Itu boleh juga ya Teman-teman Nah sekarang kita mulai ya Nih pertama-tama kita Mau menggoreng dulu ya Aku pakenya butter Atau gak bisa margarin Kalau gak ada ya Minyak juga gak apa-apa Terus bawang putih Nih aku bawang putih Aku geprek aja teman-teman Gak usah dipotong-potong Juga gak apa-apa ya Nah kita kupas kulitnya Kita masukin sini Masukin juga thai Sama rosmarinnya Kalau ada seri Pakai seri Kalau ada salam Pakai salam Juga boleh teman-teman Nah setelah Bumbunya wangi Kita masukin tomat Yang udah Kita potong-potong dulu ya Nih tomatnya Kayaknya udah siap Udah mateng Nah tomatnya Setelah mateng Juga gak apa-apa Tomat pada begini Nah saya Ada mesin ini Fungsinya untuk Melembutkan tomat Kembali Ini kan sudah mateng Misalnya Lembut ya Tumbuk juga Boleh teman-teman Kenapa aku gak pakai air dulu Karena kalau pakai air dulu Numbuknya susah Jadi aku Airnya nanti belakangan Tumbuk dulu Yang kan gampang Numbuknya ya Kalau pakai air dulu Ntar Sisa lah Numbuknya kemana-mana Tapi teman-teman Kalau mau di blender Juga boleh ya Nah sudah ya Kita lepas Nah sekarang kita masukin lagi Dan Kalau ada air udah mateng Itu lebih baik ya Jadi gak lama nunggu Aku ada air udah mateng tadi Udah Masak Jadi tinggal masukin aja Dan sekarang tinggal ngebumbuin Pakai garam Merica Ini sama penyedap rasa Nah kita tunggu beberapa saat ya Teman-teman Asam-asam gitu Pokoknya enak banget Rasanya teman-teman Wajib coba pokoknya Dan sekarang ini aku ada roti Tapi ini seperti ini tuh keras Dalam bentuk kotak-kotak ya Biasanya dibikin Untuk tasam sup gini sih Yang rasanya tuh ada rasa garlicnya gitu Saya taburin disini teman-teman Biar lebih enak Lebih crunchy gitu Nah sekarang sudah selesai Ini bisa disajikan Untuk Kalau misalkan Musim dingin Kita gak ada cemilan Bisa juga Kalau enggak Biasanya sih Kita untuk Sebelum makan Pembukaan makanan Nah sekarang kita coba dulu ya Anda Mana anda 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 Hannya mana Mama Boleh minta minum Mama Boleh minta minum Bisa Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang Saya 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 Nah teman-teman sekian dulu untuk puluh kali ini Selamat mencoba dan insya Allah kita ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton